Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, Jamal Oficial Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada Yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal Maupun ilegal ya, ojo kendor Sekali lagi katakan, ojo kendor ya Jangan kendor semangatmu atas berbagai macam Andan teror ya, itu cetek banget Gak usah dipikirin ya, gak usah dibuat takut Kali ini saya akan bahas OJK dan Disnaker Memperingatkan nasabah yang gagal bayar Dari pinjaman online, sampai sejauh itu ya Disnaker ikut serta Dan OJK turun tangan Simak videonya Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari desek pinjaman online Alhamdulillah teman-teman Kembali dengan channel ini Channel yang membugarkan mental kalian Channel favorit Untuk kalian semuanya saat ini gagal bayar Pinjaman online yang setia selalu Channel ini untuk membahas terkait masalah gagal bayar Ancaman-ancaman dan teror-teror Dari pinjaman online di para paradisnya Mudah-mudahan Channel ini membangun mental kalian Kembali utuh Yang kemarin sempat hancur ya Dan satu-satunya Channel yang tetap ada dan konsisten Untuk mengupas dan untuk membangkitkan mental kalian semua Kali ini saya akan bahas OJK dan Disnaker Dinas Tenaga Kerja Bekerja sama Untuk memperingatkan nasabah yang gagal bayar Di pinjol Sampai nge-warning Nasabah yang gagal bayar Kedua instansi ini ya Kita simak ya videonya Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan kita cari tahu Apa sih penyebabnya sampai seperti ini Nah sebelum kita menonton tayang tersebut Saya mengajak kawan-kawan semua Yang belum support dan dukung Channel Youtube ini Bantu support Bantu dukung Mudah gratis ya Tidak berbayar cukup Di subscribe Channel Jamal Official Vlog Lalu dilihatkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan Itu yang paling penting Anda sudah tekan tombol merah loncengnya Itu nanti Anda tidak usah lagi mencari video Saya jam berapa tayang Karena otomatis Akan ada pemberitahuan di handphone Anda Ngasih tahu ada video terbaru Dari channel Youtube ini Ya canggih kan Keren Nah di kesempatan kali ini Saya mengajak kawan-kawan juga Untuk join di grup Facebook Pak Gui Ban Mombas Mipinjo Ya grup wadah Untuk teman-teman yang gagal bayar Dari Sabang sampai Merauke Sudah 46 ribu orang tergabung lebih Hampir 47 ribu ya Untuk konsultasi Untuk sharing Semuanya ada di sini Numplok di sini Silahkan Kalian tergabung Untuk link atau tautannya Ada di kolom deskripsi video ini Dan saya sematkan juga Di kolom komentar Dan silahkan kalian menjawab Suruh pertanyaan yang diajukan oleh admin Kalau kalian tidak menjawab Artinya kalian tidak bisa bergabung ya Banyak yang komplain Pak kenapa saya Tidak di ACC Tidak di offer up ya Karena nama Anda Aneh-aneh nama akunnya Yang saya perhatikan admin Bilang Pak ini namanya Aneh-aneh Ada nama Gelora cinta Ada yang namanya Uhui Gitu Ada yang namanya Oke deh Pasti tidak bakal diterima Sudah dikasih tahu Bahwa akun itu gunakan Nama akun yang Lumrah lah manusia Gitu ya Bambang Joko Dono Dini Dita Atau apalah Gitu kan Jangan uhui Lembayung senja Oke deh Capek deh Atau bahkan kemarin ada ya Jambrong Kayak gitu Apa sih Teman-teman akun Kayak gitu ya Pasti ditolak lah ya Kami gak mentolak Siapapun itu Pasti akan kami tolak Oke kawan-kawan Ya Mudah-mudahan tergabung Dan satu lagi informasi Kalau kalian ingin Memiliki kaos Pagoyiban memasih pinjol Seperti ini Penampakannya Dipakai ketika desa datang Oke ya Percaya diri Ada yang kemarin kan Dalam satu tayangan Dipakai ketika desa datang kan Lalu bisa juga Digunakan ketika kita kopdar Nanti insya Allah ya Dalam waktu dekat ini Kita ketemu Saring sharing ya Mudah-mudahan Disehatkan semuanya Untuk pemesanan kaos ini Nomornya Ini nomor pemesanan kaos Bukan nomor Untuk konsultasi atau sharing ya Pastikan Anda Akan diabaikan Kalau nanya-nanya Terkait masalah pinjol Ke nomor ini Karena adminnya Gak tahu menau Adminnya taunya pesan kaos Oke Paham ya Simak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan di skip Biar tidak ada informasi Yang tertinggal Ini Peringatan keras Dari OJK Dan di Snacker Untuk nasabah yang gagal Bayar Saya bacakan ya Data Anda Sudah kami terima Dan akan kami proses Segera bayarkan Tagian Anda Terima kasih Otoritas Jasa Keuangan Pengirimnya ya Pasti belakang ini Gmail Cuma gak kelihatan sih ya Nah ini saya bacakan Halo nasabah fintech Indonesia Kami OJK Otoritas Jasa Keuangan Telah menerima data Dari berbagai aplikasi fintech Yang menghubungi kami Terkait nasabah-nasabah One Prestasi Untuk didata Di sistem kami Kami memberikan toleransi Kepada Anda Untuk segera melunasi Tagian Anda Paling lambat 31 Oktober 2023 Sebelum benar-benar Kami blacklist Dari semua Aktivitas perbankan Atas perhatiannya Terima kasih Tertanda Di Snacker 2023 Nah Pakok Di Snacker hubungannya Apa dengan Nasabah-nasabah Yang gak bayar pinjol Di Snacker Hubungannya Apa juga Dengan One Prestasi Gagal bayar Utang Nah inilah ya Ya Sekali lagi Kita ketawa ya Setelah tadi Kalian melihat kekonyolan Ya sebelum video ini Sekarang kalian lihat Konyol lagi Ya ini dikirimkan Via email ya Dipastikan ini bodong Bukan dari OJK OJK gak bakal Nagih Atau memperingatkan Nasabah yang gagal bayar Gak mungkin OJK Melakukan seperti itu Sangat tidak mungkin Makanya Saya selalu mengedukasi kalian Saya selalu menyampaikan Apapun Kelucuan Kelucuan Apapun update-update Terkini terkait Penagihan-penagihan Yang aneh-aneh Yang nyeleneh Di lewat channel Youtube ini Sengaja Biar kalian semua bisa Menontonnya Kalau misalnya gak ngerti Diulang lagi Gak paham Diulang lagi Itu fungsinya Mudah-mudahan Kalian semua Yang menonton video ini Paham betul Segala macam teror itu Sebenarnya Hanyalah Bualan mereka Hanya karang-karangan Mereka saja Hoax Yang sengaja mereka Tujukan ke kalian Agar kalian Nyalinya itu Langsung Ciot Mentalnya langsung Rapuh Langsung lembek Lalu buru-buru Kalian bayar Mereka gak peduli Kalian mau bayar Dengan uang dari Galilobang Tutup-lobang Uang pinjaman Dari manapun Yang mereka butuhkan Anda bayar Lalu bukti bayarnya Dikasihkan ke mereka Sebagai bukti juga Keatasan si desa ini Bahwa mereka sudah bekerja Dan mereka nanti Langsung digaji Seperti itu Itulah Kenapa kalian itu Saya selalu bilang Saya selalu kasih Tahu Jangan pernah takut Dengan ancaman Apapun yang mereka Kirimkan Ancaman-ancaman tersebut Hanyalah upaya-upaya Mereka Untuk membuat takut Anda Upaya-upaya Mereka Untuk menggertak Kalian Untuk mengintimidasi Anda Mengancam Kalian Tujuan utamanya Agar kalian Segera bayar Setelah membaca Pesan-pesan seperti itu Karena mereka sih Sebenarnya gambling juga ya Mungkin pikirnya Ada yang ngerti Ada yang enggak Kalau misalnya enggak Dan panikan Menerima semacam itu Udah pasti panik Bukan kepala Itu menerima Email seperti itu ya Tapi untuk kalian Yang biasa Nonton channel ini Mantengnya channel ini Bahkan sudah tergabung Di grup facebook Pak Gui Ban Membah Smi Pinjol Pasti ketawa Pasti senyum Ngeliatnya ya Kita malumi Mereka juga sama Mungkinnya seperti kita Hanya mereka Ada di jalur yang Ya agak sedikit Keliru ya Keliru dalam artian Kalau mereka mau menagih Mereka sebagai jurutagih Yang handal Jurutagih yang profesional Tentunya cara-cara Menagih mereka ya Yang patut lah Sepatutnya Sesuai dengan aturan Dan regulasi Sebagai jurutagih Atau tim penagih Mereka harusnya Kirimi anda pesan Selamat sore Kami dari tim penagihan Sebutkan nama aplikasinya Kami ingin mengetahui Bapak ibu kendalanya di mana Bisa kami bantu Kira-kira ada kesempatan Untuk bisa melakukan pembayaran Tanggal berapa Bisa kami bantu schedule Dan lain sebagainya Itu lah Kalau menagih ya seperti itu Mungkin kalau anda baik Menagihnya Para desa nih Dengerin ya Kalau anda baik Menagih Dan tidak ada kesan menakuti Memojokan Mengintimidasi Nasabah pun mungkin Tidak akan senekat itu Untuk melakukan gagal bayar Tapi kalau anda sudah menggiring Ancaman-ancaman Mengirim Teror-teror Seakan-akan Nasabah itu sudah benar-benar Seperti orang yang tidak ada guna Nasabah itu seperti orang yang Terdakwa Tersangka Nasabah juga bisa Melakukan aksi balik Untuk menghajar kalian semua Dengan cara Anda Tidak akan mendapatkan target Dengan digagal bayar Tagiannya tidak akan dibayar Itu yang terjadi Dan realita dan fakta Nasabah sekarang sudah pinter Nasabah sudah bisa membedakan Mana yang ancaman Mana yang nagih beneran Kadang ada yang DM ke saya juga Yang curhat Pak Saya tidak enak Gimana ya Orangnya itu baik banget Datang sopan Santun banget Sampai Ngetuk pintu dulu Gitu kan Masuk ke rumah pun Sepatunya dibuka Gitu kan Baik banget Pak Santun saya Gimana ya Pak Kalau mau bayar Kalau seperti itu Saya sih Tidak peduli Anda mau bayar Atau gimana Yang penting Anda itu nyaman Anda itu Tidak diintimidasi Anda itu tidak Difaksan dengan Kekerasan perba Atau kekerasan fisik Silahkan Itu hak Anda sih Untuk melakukan pembayaran Atau apapun Berarti kalau misalnya tadi Saya kasih tahu ya Sebelum hidup ini pun Kalau Anda ikut Membayar Atau membayar tagihan pinjol ini Berarti Akan memperpanjang episode Pinjol-pinjol ini Untuk berkembang Selanjutnya Tapi semuanya terserah kalian Saya tidak memaksa kalian kok Yang diancam Yang di Kekerasan verbal Ataupun Yang dipermalukan itu Kan kalian Bukan saya Oke kawan-kawan Mungkin itu yang Mau saya bahas kali ini Jadi Kalian menihat seperti itu Ujung-ujungnya Dalam email tersebut Kalimat akhirnya adalah Disnaker Tertanda Disnaker 2023 Konyol Gak usah takut lagi ya Oke Tercerahkan Mudah-mudahan ya Cerah hari ini Setelah melihat video tersebut Nah Sebelum Seperti biasa Sebelum saya tutup Saya mohon feedback terbaik dari kalian Dengan tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut ancaman Anda tidak takut dengan teroran Anda tidak takut dengan apapun Yang mereka kirimkan Baik melalui pesan email Melalui pesan WA Anda tidak ada lagi rasa takut Semuanya kita ketawain Silahkan tulis dan ketik di kolom komentar Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa ya Untuk subscribe channel youtube Jama Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari setiap video-video yang telah di upload Jangan lupa juga Untuk di like Di komen Dan di share Terima kasih Alhamdulillah Ada di akhir video Kasih kesimpulan ya Untuk kalian semua nih Anda menerima pesan email Seperti tadi Ada alamat emailnya Otoritas Jasa Keuangan Lalu mereka memberingatkan Anda Dengan bahasa-bahasa yang keras Bahwa Anda harus menyelesaikan pembayaran Kalau tidak masuk di data sistem kami Kami akan melakukan tindakan Dan sebagainya Di bawahnya tertanda Di snacker 2023 Tidak nyambung kan Di snacker urusannya apa Dengan rasa gagal bayar Di snacker apa urusannya Dengan pinjaman online Pix ya Anda diboongi Biarkan mereka Kelakuannya seperti itu Biarkan saja ya Toh lambat laun Mereka akan lelah dengan sendirinya Dan mereka akan capek Sehingga mereka tidak akan lagi Nagih ke kalian Karena kalian sudah paham semuanya Oke Saya pamit ya teman-teman semua Terima kasih yang sudah menonton Dari awal pertengahan sampai akhir Terima kasih yang sudah stay Di channel ini Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semua Saya pamit ya teman-teman semua Sebelumnya saya ingin doakan Saya tidak akan lupa Untuk mendoakan kalian semua Yang sedang sakit Terbalik sakit Semoga Allah sembuhkan sakit kalian Yang saat ini sedang Ihtiar atau berusaha Semoga Allah mudahkan Allah lancarkan Dan Allah berikan keberhasilan Dan Allah luputkan kalian Dari setiap mara bahaya Dan malapetaka Yang akan menimpa kalian semua Amin Alhamdulillah teman-teman semua Saya pamit Robana tinapi dunia sana Wapil akhir watiha sana Wakin aja benar Wallahu mu'afiq Ilaku mitorik Wabila hitopiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam akal sehat Bravo